Dupa Tumpeng Jumbo, Dupa Gaharu Seperti ini, kalau Dupa Tumpeng Jumbo Menyala kurang lebih 10 jam maksimal Kalau anginnya kencang, di luar ruangan Kurang lebih 7 jam, seperti ini Selain membuat Dupa, kita juga memproduksi minyak Minyak Gaharu Seperti ini, kali ini sedang tahap proses penyulingan minyak Gaharu Selain digunakan sebagai minyak, juga bisa digunakan sebagai butiran Gelang tasbih, kalung, warangka, dan lain sebagainya Untuk Dupa Krecut Minyaknya, kita sedang proses pembuatan seperti ini Ini Dupa Krecut Minyaknya yang sudah jadi, ini adoninanya dan cetakannya Ini yang kayunya biasanya digunakan sebagai putiran gelang tasbih Ataupun juga bisa digunakan sebagai warangka seperti ini Warangka model ladrang juga bisa Seperti ini Nah ini alat yang digunakan sebagai pembuatan warangka, putiran, gelang, dan tasbih Ini ada berbagai macam jenis kayu Ada kayu cendana, nagasari, gaharu, kelor, liwong, dan lain sebagainya Masih banyak lagi Bisa dibuatkan sesuai dengan request Dupa Krecut Cendana Dupa Krecut Proses pembuatannya Menggunakan cetakan tumpuk manual Menggunakan tangan tanpa menggunakan mesin Jadi satu persatu Prosesnya agak lama Beda dengan Dupa Lidi Kalau Dupa Lidi Kita menggunakan mesin Jadi bisa menghasilkan banyak Untuk adonannya tetap 10 kg banding 1 Seperti ini adonan yang Adonan yang diperdupa Sudah dicetak Menjadi seperti ini Ini sudah diaduk Dan sudah dikasih air Siap cetak Menggunakan cetakan Tumpang krecut Seperti ini Jadi kita manual Menggunakan cetakan Tumpang krecut Seperti ini Menurutakan adonannya 10 kg banding 1 Serbuk cendana 10 kg 1 kg Bahan pelayat alami Selain dari cendana Juga bisa dari gaharu Ataupun bisa dibuatkan Sesuai dengan request Ada pula yang ukuran jumbo Ataupun Standar Kalau ini ukuran standar Yang ukuran jumbo Seperti ini Ukuran jumbo Seperti ini Ini ukuran paling jumbo Dari gaharu dan cendana Penyulingan minyak gaharu Menggunakan Dua tanki penyulingan Dan menggunakan media Pendingin air Sebagai controlling suhu penyulingan Jadi agar suhu tetap stabil Dan terjaga Untuk satu tankinya Berisi 18 kg bahan Gaharu yang disuling Kita menggunakan dua tanki Jadi 18 kg untuk satu tanki Nah kali ini Kita menggunakan Alat penyulingan Metode Destilasi Atau penguapan Berbahan bakar Menggunakan kompor LPG Untuk minyaknya Seperti ini Hasilnya Sudah jadi Selain dari gaharu Juga bisa Menyuling minyak cendana Ataupun minyak-minyak Jenis-jenis lainnya Bisa Sesuai dengan request Selain digunakan Sebagai Minyak Gaharu Cendana Juga bisa digunakan Sebagai dupa Dupa kerucut Ataupun dupa lidi Seperti ini Biasanya dibuat Bukiran untuk gelang Tasbe Kalung Selamat menikmati